Terima kasih. Menurut Wakil Bupati, hal ini merupakan wujud pemerintah dalam pembangunan SDM. Wakil Bupati berharap agar para guru fokus dalam mendidik anak-anak generasi bangsa dan terus belajar menyesuaikan dengan teknologi. Karena tantangan guru di era digitalisasi seperti sekarang ini semakin kompleks. Wakil Bupati juga berpesan agar para guru mendampingi murid agar mereka lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Karena Kabupaten Kebunen merupakan salah satu Kabupaten yang tertinggi dalam rekrutan bertiga kata-kata untuk generasi bangsa. Sekali lagi ini adalah fokus konsen Pak Bupati terhadap para pendidik, para pengantar generasi penerus bangsa. Kenapa begitu? Karena awalnya dengan pendapatan berapa yang tadi disampaikan Pak Amir bertransformasi menjadi setiaan banyak 400 persen itu harapannya akan menjadi lebih sejahtera. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati juga melakukan tanya-jawab dengan peserta. Dari Kutawinangun, tim Liputan Kebumen TV memberitakan.